Sudah, mohon maaf, saya ingin bertanya, Pancasila, satu, satu, dua, tiga, di dalam masyarakat kita, Pak, setiap mengadakan acara, itu yang pertama kali adalah persatuan indonesia. Mau acara apa, Bu? Saya mau wali mahan, yang pertama kali, ngumpulkan tetangga, sebelah sana diundang, sebelah sana diundang, sebelah sana diundang, dikumpulkan dalam satu tempat, ngumpul persatuan indonesia. Yang kedua kalinya, Pak, setelah ngumpul, itu kemudian sila ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana di acara pengajian ini, semuanya didudukkan sama di bawah, tadi saya asalnya juga di bawah, Pak, terus kemudian supaya tampak dari belakang, saya dinaikkan ke atas. Sudah di atas, yang belakang masih belum tampak, Pak, belum bisa melihat saya, kenapa? Saking besarnya orang, Pak. Persatuan indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, ini ada dalam acara sambian sehari-hari. Misalnya sambian mengadakan kita, acara ini nombor, acara ini gondangan, ini cara tempat ini gondangan atau kendurian? Kendurian. Kendurian, ini aku yang pertama, Pak. Udang-undang di sehari, di kelumput di situ, lepas kelumput di situ di lomboh. Di lombohnya, di lombohnya, di lombohnya, di lombohnya, di lombohnya, sehingga ada perlombohnya. Kemudian, seperti yang tadi, di tebulkan ini, sehingga menekali, orang-orang bisa di lombohnya, diri, kenapa diri ini? Apa mau mengerti? Bang Jawa, orang-orang ketika diri, diri. Kursi, kabel lombohnya ngejar, Pak Kakores didep di sot, Pak Binsan didep di sot, Polmas didep di sot. kemanusiaan yang adil dan beradab setelah persatuan kemanusiaan baru yang ketiga namanya ketuhanan yang maha Nisa Nervis Melumput dibuka kalau jeningi protokol mari kita buka acara ini dengan kumul kitab Al-Fa Coba setiap sehingga mengadakan acara acara apa saja setelah dikumpulkan kemudian didudukan bersama setelah didudukan bersama nanti diadakan acara berdoa sudah kumpul kemudian doa kemudian tinggal yang sila keempat dan sila kelima sila keempat rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan sila kelima keabitan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia coba dalam kehidupan sampean yang ada di situ dikasih soto bener pak? bener pak? dan makanya itu dilanjutkan setiap acara apa saja itu konsepnya tiga gerumpok dongong mangan gerumpok dongong gerumpok dongong mangan itu Pancasila kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia kerajaan yang dipimpin oleh hikmat diomongi karena yang diumah bu niki mungkin yang buatan rawo di pari berkat nama-nggutin biasanya dititip apa di terke biasanya yang dititip ini kurang nga les nga nga berkat ayo-ayo anak nama-nggutin jadi ketika ini gak hadir dalam undangan maka dititipkan dan ketika dititipkan yang dititipi itu milih ngero sik'arab diantar ikin randone rado 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 ayo makanya sik'arab ngirim oyo-oyoan ini jelalah kesana busjarah berkat itu dikeuncal-uncalan nyah cankingan nyah cankingan ini berarti ngeraku ketularan jadi kehidupan pancasilah itu terimplementasikan dalam kehidupan pulau saman selesai ini selesai ini makanya kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat itulah pertabangan negara republik indonesia apa mau kegiatan sempean misalnya kegiatan apa ulang tahun ponco-ponco diundang diundang nekwes kelumpok dicat domo baru domo terus acaranya apa unik acaranya tanggitan pak kelumpok domo acaranya walimahan kelumpok domo acaranya tasapuran kelumpok domo itulah panca pancasilah jadi pancasilah itu sudah ada di masyarakat kita makanya bagaimana pulau pancasilah sedonya ini hidup bersosial bermasyarakat ini tidak memandang apa sukumu tidak memandang apa agamamu akhirnya kita masuk di kukuhan basah basah ruyah jadi sampe aneh gaya panganan pak bu ketika nipu sing diundang gak tekong apa gak diteriseko diterima diantar kumpang masing sampe undang itu apa ya khusus yang iso kopiahan mawan kan betul masyok kopiahin ini anak diokon teko masyor raiso sarungan dikongkong teko masyok kan nunggu neng jeruk aneh seneng anak teko nunggu dengar kelawang monok kb moco tahlil la ilah ilah la ilah ilah dia belas gak nyapa nyapa pak meneng karung kersi kuku oleh soto koran oleh pak inilah ukwah bahasa bahasa ria jadi jadi walaupun ini kemas islam tapi juga memperhatikan bahasa ria karena darah pancasila itu sudah ada di dalam hati kita maka kita punya kebiasaan acara novomawon undang kong norco nah wis diundang sing undang ngucap terima kasih sing diundang digawani coba saat ini saman jajal diundang tahlilan apa yasinan dan ini kumahi sampean buat rame rame tahlilan sampe ngetan matur suun tak doa dan tahlil